Kajian kita hari ini adalah menyangkut masalah kekuasaan atau yang disebut wilayah kewalian, kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Perlu diketahui oleh segenap saudara-saudara Muslim Kita yang hadir dan yang tidak hadir atau belum hadir Moga saja Allah memberi kesempatan kepada kita Memberikan kepanjangan Waktu Dan Kita dapat menekuni Dawamut Taufik Kebiasaan mendapatkan Pertolongan dari Allah Taufik Taufik itu Setelah hidayah Orang Asalnya jahiliah Kemudian dapat hidayah Hidayah kita ini Diawali sejak ada dalam Kandungan sang ibu Karena ibu kita muslim Ayah kita juga Muslim Saat ibu kita, ayah kita Bersyahadat Termasuk dalam sholat Kita itu sudah bersyahadat juga Jadi Begitu lahir langsung Sah menjadi Anak muslim Karena syahadatnya oleh Ibu dan bapak kita Nah itu namanya Hidayah Nah itu namanya hidayah Lahirnya kita Dalam keadaan fitrah Fitrahnya sebagai seorang Anak muslim Nah itu lebih tinggi Derajatnya di sisa Allah Ketimbang fitrahnya Anak daripada Non muslim Non muslim Tapi sudah fitrah juga Tapi kita ini Fitrah dalam keadaan Muslim Suci dan muslim Sedangkan orang kafir Anak orang kafir Baru sebatas Suci saja Itu sependagian Pendapat Para ulama Kemudian Kita berkembang Dalam hidup ini Dibina oleh Orang tua kita Secara muslim Sehingga dengan sendirinya Kita itu sudah dapat Hidayah Sudah dapat tuh hidayah Ada juga orang yang dapat Hidayah Karena Pergaulan Saya dulu punya teman Orang Batak Dia beragama Kristen Tapi bergaul Terus sama kita Kita ini Akhirnya dia dapat Hidayah Masuk Islam Nama dia itu Franz Merfaung Franz Merfaung Masuk Islam Waktu kami masih Sekolah Di Bogor Di Pesantren Al-Yahya Bogor Nah itu namanya Baca buku Barangkali Sehingga dapatlah hidayah Tapi hidayah Tapi hidayah ini Tidak cukup Tanpa Taufik Taufik itu adalah Pertolongan dari Allah Yang menjadi kekuatan kita Sehingga kita Tidak hanya jadi muslim Tapi menjadi orang yang Menjadi orang yang Menjadi orang yang ta'at Kepada Allah Nah gitu Dan juga tidak cukup Hanya jadi orang ta'at saja Tapi Mesti Merasakan Kenikmatan Dengan ketua'atan itu Nah itu namanya Taufik Makanya dalam Kalimat Penutupan Kajian kita Sering kita baca Bilahil Hidayah Wat taufik Wal hinayah Gitu Hidayah dulu Baru taufik Tapi sering orang Menyebutnya Wabilahil Taufik Wal hidayah Taufik dulu dan Baru kemudian Hidayah Nah itu Yang tidak usah Di pertentangan Tapi itu sebagai ilmu saja Kalau kita Mendahulukan Hidayah Wabilahil Hidayah Wat taufik Wal inayah Taufik itu Kekuatan dari Allah Wal inayah Juga pertolongan Dari Dari Allah Semoga kita Mendapatkan taufik Dari Allah Apa yang perlu Diketahui Anna ta'arruza Lilwilayati Fihi Khotorun Khotorun Bahwa Berpaling Terhadap Kewilayahan Di dalam Keberpalingan itu Banyak Mengandung Resiko Pengertian berpaling Di sini Bukan hanya kita Yang berpaling Dari Kewilayahan Tetapi juga Personel Daripada Kepemerintahannya itu Tidak boleh juga Memainkan Kekuasa Kekuasa Siapa yang Melakukan itu Ada resiko Yang paling besar Untuk dirinya Dan untuk Wilayahnya Kita yang bukan Pemerintah Tidak boleh Memainkan Pemerintahan Yang sah Kecuali Pemerintahannya Zolib Ya gitu Dan Pemerintahan Yang sah Juga Tidak boleh Memainkan Wilayah Wilayah Hanya untuk Kepentingan Kepentingan Ambisi Baik Ambisi 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 Untuk Lompoknya Tidak boleh Resikonya Besar Wa Anadduhula Fihah Wattaklidah Li'ah Datihah Min Afqalil Umur Wa Asyaktiha Masya Allah Memasuki Dunia Perwilayahan Dunia Pemerintahan Dunia Kekuasaan Dan Mengikuti Ya Tidak masuk Tapi mendukung Li'ah Li'ah Datihah Li'ah Datihah Memberikan Dukungannya Min Afqalil Umur Sebagian Daripada Yang Paling Berat Beratnya Masalah Berat Masalahnya Jadi Pemerintah Tidak Cuma Dukung Selain Ngedukung Apa Menjilat Apalagi Kalau Menjilat Ya Itu Perkara Yang Sangat Berat Wa'asyakihah Dan Sangat Masyakat Seperti Itu Dijelaskannya Oleh Kerana Itu Faya Mbagi Lil Muminih Al Mushaffaq Ala Dini Al Haris Ala Najati Nafsihi Wasalamat Ia Wa Kholas Ia Ayy Tariza Min Al Wilayat Wa Yataba Ad Anha Ma Wujida Ila Thalika Sabila Disarankan Bagi Orang Mumin Yang Cinta Dengan Agamanya Tamak Untuk Menyelamatkan Dirinya Atau Menjaga Haris Itu Ingin Selamat Dirinya Dan Selamat Pula Ya Pemerintahannya Wa Kholas Sihah Dan Kebersihan Kemulusannya Ayy Yahtariza Min Al Wilayat Untuk Membuat Jarak Menjaga Diri Daripada Wilayah Kekuasaan Wa Yataba Adha Anha Ma Wujida Ila Sabili Ila Ila Zalika Sabila Untuk Tidak Mencari Jalan Masuk Kedalamnya Ini Ayat Tentang Apa Namanya Itu Oposisi Oposisi Jadi Kalau tidak Pengen Beresiko Jadilah Oposan Jadi Oposis Oposis Tapi Oposan Yang Proaktif Untuk Tegaknya Suatu Kebenaran Kebenaran Itu Maksudnya Masya Allah Jadi Jangan Dianggap Enteng Dalam Urusan Menguasai Suatu Kekuasaan Punya Resiko Yang Tidak Kecil Ada Lagi Yang Mendukungnya Siapa Yang mendukung Partai Partai Pasti Itu Partai Mendukung Ada Lagi Apa Yang Mendukung Buzzer 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 Ada Lagi Yang Pokoknya Tidak 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 Kuasa Itu Selalu Benar Sajalah Itu Apa Namanya Mbak Zara Tidak Yang Seperti Ini Bersiko Tinggi Tapi Yang Lebih Bagus Itu Justru Malah Jadi Opos Oposan Tapi Oposannya Yang Proaktif Kalau Benar Kita Dukung Kebenarannya Kalau Baik Kita Ikut Di Dalamnya Kebaikannya Kalau Tidak Baik Kita Berikan Kritiknya Tapi Sekarang Itu Bisa Enggak Kita Memberi Kritik Ini Yang Jadi Masalah Begitu Kayaknya Yang Yang Dikritik Siapa Yang Tidak Terima Kritik Ya Itu Buzzer Buzzer Itu Padahal Kita Yang Dikritik Itu Pemerintah Senang Senang Dengan Kritik Kita Gitu Diingatkan Karena Mustinya Kritik Itu Dibayar Mustinya Digaji Orang yang Mengkritik Itu Kalau saya Dina Umar Kan Bayar Nih Duit Dari Saya Katakan Apa Yang Jelek Dari Saya Begitu Nah Cuma Kita Ini Agak Repot Sekarang Ini Yang 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 Dikritik Senang Yang Tidak Senang Siapa Penjilat Penjilatnya Itu Yang Gak Senang Itu Sebenarnya Gak Mendukung Itu Gak Mendukung Pemerintah Penjilat Itu Kecuali Mereka Yang Welcome Diskusilah Ya Belum Tentu Juga Kritik Kita Itu Benar Tapi Benar Tidak Benar Adanya Orang Kritik Itu Orang Perhatian Orang Perhatian Kalau Enggak Perhatian Ya Ngapain Mampuslah Kamu Kena Resikonya Di hadapan Allah Tidak Kecil Hati-hati Tapi Kalau Mampu Menegakkan Kebenarannya Itu Surga Di hadapannya Summa Inna Min Aham Mil Wilayah Al Imarah Kemudian Bagian Yang Paling Penting Di Dalam Kekuasaan Itu Adalah Imarah Soal Rezim Grup Kekuasaan Imarah Wasultah Kekuasaannya Penguasanya Sultah Nah itu Dalam Wilayah itu Perlu Adanya Sistem Pemerintahan Perlu Adanya Personil Pemerintahan Itu Namanya Rezim Kata Orang Imarah Kata Islam Lalu Kemudian Ada Sultah Yang Berkuasa Kekuasaan Bukan Orangnya Orangnya Namanya Sultan Lebih Daripada Itu Summal Qadok Lalu Kemudian Hakim 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 Yang menegak Hukum Wal Hukmu Dan Hukumnya Itu Sendiri Jadi Ada Hakimnya Ada Hukumnya Ada Rezimnya Ada Kekuasaannya Summal Wilayah Ala Amwal Yatama Kemudian Ada Lagi Bagian Yang Ngurus Anak Anak Yatim Anak Yatim Itu Diurus Sebenarnya Oleh Negara Yang Ngurus Itu Malah Sekarang Diurus Oleh Pengasuhan Apa Panti Panti Asuhan Dulu Pernah Dibahas Mengapa Anak Anak Yatim Tidak Tidak Diurus Oleh Negara Gitu Diurus Oleh Oleh Panti Gitu Jadi Yatim Ini Bukan Hanya Anaknya Baik Sebenarnya Lingkupan Yatimnya Itu Jangan Cuma Yatim Dikasih Makan Saja Kebutuhan Yatim Bukan Hanya Makan Apa Kasih Sayang Kebanyakan Anak Nakal Anak Yatim Nakal Itu Kena Kurang Kasih Kasih Sayang Bagusnya Anak Yatim Jangan Dipisahkan Dari Maknya Itu Sebenarnya Biarlah Diasuh Oleh Maknya Pasti Dengan Penuh Kasih Sayang Tapi Kebutuhan Yatim Kita Sup Sup Aku Bendaharanya Begitu Mestinya Ayo Siapa Yang siap Jadi Bendahara Anak Yatim Ini Siapnya Jadi Bendahara Mama Yatim Sekarang Kan Kalau Dipantiasuan Kan Dipisah Dari Dari Emak Bagusnya Biarin Aja Dianak Tapi Pemerintah Yang Yang Men Support Seperti Negara Negara Lain Begitu Begitu Juga Soal Awkaf Harta Harta Wakaf Tanah Wakaf Itu Mesti Diurus Wanah Wizzalika Tapi Dalam Keseluruhannya Itu Semuanya Punya Resik Resik Tidak Diurus Beresik Diurus Juga Beresik Masya Allah Sejelek Jeleknya Ada Pengurus Negara Ini Lebih Baik Daripada Anarkis Begitu Sekalipun Buruk Apa Yang Dilakukan Oleh Wilayah Oleh Perwalian Tapi Dalam Kehidupan Itu Lebih Baik Daripada Anarkis Pemerintahan Yang Zolim Sangat Dimurkai Oleh Allah Tapi Pemerintahan Yang Nurhaka Masih Ada Yang Bisa Dipilih Ketimbang Anarkis Tanpa Aturan Begitu Karena Memang Kita Juga Diajarkan Untuk Tidak Menentang Pemerintahan Yang Sah Tapi Yang Ditentang Adalah Kezoliman Daripada Pemerintahannya Kalau Pemerintahannya Tidak Boleh Ditentang Karena Itu Itu Memang Kepentingan Hak Yang Kepentingan Kehidupan Yang Poko Gitu Supaya kita Ngerti Supaya kita Ngerti Ya kita Besyukur Ada orang Yang sanggup Kesana Ya Resikonya Kan Kecil Itu Coba kita Baca Selanjutnya Makanya Realita Yang Ada Di Negeri Kita Ini Ada Orang Yang Tidak Ingin Masuk Kedalam Dunia Pemerintahan Tapi Masuk Dalam Dunia Bisnis Dan Ternyata Dunia Bisnis Mempengaruhi Besar Terhadap Pemegang Kekuasaan Nah Sekarang Ini Ya tinggal Kita Saja Mengerti Apa Tidak Orang Orang Yang Berduit Itu Justru Menguasai Orang Orang Yang Yang Berkuasa Yang disebut Istilah Oligarki Oligarki Gitu Siapa Saja Yang Didukung Oleh Orang Yang Berduit Pasti Nyampe Kepada Kekuasaan Kala Sallallahu Alayhi Wasallam Tadi kan Yang namanya Wilayah itu Ada Imarah Rezim Dan Kekuasaan Kemudian Ada Hakim Dan Hukumnya Sendiri Lalu Selain Daripada Itu Harta Yatim Anak Yatim Mesti Diurus Dan Harta Wakaf Mesti Diamankan Bagaimana Cara Mengamankan Harta Harta Wakaf Itu Aset Aset Negara Aset Bangsa Sekarang Yang namanya Imarah Itu apa Rezim Atau Kepemimpinan Pemerintahan Personil Pemerintahan Berat Bahwa Yang namanya Pemerintahan Itu Permulaannya Ada Cercaan Apa Malamah Saling Serang Saling Sikut Berbutan Mendapatkan Kekuasaan Itu Pasti Ada Apa Ada Malamah Saling Sakit Menyakiti Coba Suami Istri Saja Kadang-kadang Jadi Ribut Gara-gara Pemerintahan Kekuasaan Padahal Yang berkuasa Itu Orang Lain Yang ribut Nah Itu Masya Allah Jadi Awalnya Pemerintahan Itu Pasti Tidak Sepi Daripada Saling Serang Saling Nyakiti Saling Ini Nanti 2024 Sekarang Lagi Kalem-kalem 2024 Wallah Apa Yang Akan Terjadi Wawasah Tuhan Adama Pertengahannya Menyesal Seperti Sekarang Ini Sudah Ada Yang Menyesal Dulu Sudah Bagus-bagus Pakai Sistem Ahlul Halli Wal Abdi Yang Memilih Kekuasaan Adalah Orang Yang Ngerti Kekuasaan Yaitu DPR Akhirnya Direbut Lagi Supaya Yang Memilih Ini Adalah Orang Umum Termasuk Orang Yang Gak Ngerti Apa Itu Milih Lalu Kemudian Yang Paling Merat Hati-hati Salah Memimpin Di Akhirat Siksaan Yang Paling Dasyat Jangan Enak Enak Jangan Bangga Bangga Bahwa Kami Adalah Menang Jangan Bangga Bangga Menang Itu Di mata Siapa Tapi Di mata Allah Nanti Kayak Apa Nah Ini Coba Hadis Berikutnya Mamin Walin Yali Asyaratan Fama Fawqa Zalika Illa Ji'abihi Yawm Al-Qiyamah Maglulatun Yaduhu Ila Unukihi Fakkahu Adluhu Aum 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 Bakahu Juruhu Insya Insya Allah Kata Rasulullah S.W. Mamin Walin Mamin Walin Tidak Tidak Ada Seorang Penguasa Yang Menguasai Hanya Sepuluh Orang Saja Sepuluh Orang Saja Apalagi Sampai Berjuta Juta Orang Bukan Lagi Berjuta Kita Beratus Juta Atau Atau Lebih Dari Itu Fama Fau Kho Ha Fama Fau Kho Zalika Atau Lebih Daripada Itu Ada Orang Yang Menguasai Wilayah Dengan Jumlah Penduduknya Lebih Daripada Sepuluh Nanti Di Akhirat Dia Akan Didatangkan Di hari Kiamat Nanti Tangannya Terbelenggu Di lehernya Di Apa Namanya Di Pundaknya Sekarang Aja Orang Nomor Satu Di Suatu Negara Disebutnya Orang Nomor Satu Di Suatu Daerah Orang Nomor Satu Di Suatu Wilayah Dan Ada Mahkotanya Ada Cumpunya Ada Tongkat Komandonya Di Mata Manusia Semua Orang Nganggu Tapi Kelak Di Akhirat Dia Datang Di Padang Mahsyar Di Hadapan Allah Tangannya Akan Dilipat Di Atas Tukunya Ini Tangannya Nanti Akan Terlepas Manakala Dia Melakukan Keadilan Tapi Kalau Dia Tidak Melakukan Keadilan Berdosa Dengan Kepemimpinannya Tadi Membiarkan Ketidak Adilan Membiarkan Ketidak Jujuran Ya Yang penting Aman Untuk Kelompoknya Untuk Dirinya Untuk Misinya Ada Satu Saja Yang Terzolimi Maka Itu Semua Akan Menimpa Dirinya Makanya Pas Dikatakan Kita Ketemu Jumpa Pengadilan Akhirat Itu Kalau Dia Adil Yang Ininya Tadi Tuh Pas Diketengok Adil Lepas Semua Artinya Surga Tapi Kalau Tidak Adil Segala Macam Yang Terjadi Kerusakan Di Muka Bumi Ini Menjadi Pikulannya Yang Menimpa Dia Tuh Jadi Siapapun Yang Punya Posisi Hati-hati Mudah Kena Orang Selamatkan Mereka Tegakkan Keadilan Itu Jelas Dalam Pancasila Kalau Menurut Saya Enggak Sulit-sulit Banget Memimpin Negara Ini Sebab Sudah Ada Pancasilanya Dan Sudah Ada Umat Beragamanya Masing-masing Umat Beragam Suruh Jalanin Agamanya Sendiri-sendiri Islam Menjalankan Islamnya Secara Total Kristen Menjalankan Kristen Secara Total Karena Memang Sudah Kristen Jangan Dipaksa Masuk Kita Karena Islam Tidak Mengajarkan Pemaksaan Ya La Ikroha Fiddin Kota Bayyanar Rushdu Minal Jangan Jangan Dipaksa Orang Masuk Islam Karena Kalau Dipaksa Masuk Islam Dia Akan Menjahati Islam Itu Tapi Jangan Pula Tidak Beragama Supaya Beragama Agama Ada Aturannya Kelak Di Akhirat Agama Yang Paling Dirindah Allah Hanya Islam Tapi Daripada Tidak Beragama Biarlah Dia Beragama Penguasa Jadi Wasidnya Yang penting Jangan Bentrokan Karena Itu Rukun 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 Jangan Rukun Rukun Agamanya Ini Tidak Toleran Saya Punya Bahasa Kalau Orang Apa Namanya Mentoleransikan Ritualnya Untuk Agama Lain Itu Toleransi Untuk Agama Orang Lain Tapi Dia Tidak Toleransi Terhadap Agamanya Sendiri Itu Agama Saya Saya Punya Kalimat Itu Ya Karena Yang Diajarkan Bukan Toleransi Agama Toleransi Umat Ber Beragama Umatnya Yang Ditolerirkan Itu Itu Masya Allah Jadi Kalau Pengen Selamat Jadilah Pemimpin Yang Adil Tapi Kalau Tidak Adil Ini Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah Hadis Ini Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad Bin Hanbal Hadis Didapat Dari Hadis Abi Umama Kalau Lafadnya Yang Lain Mamin Rajulin Yali Amru Asyaratin Fama Fawqa Thalika Illa Atallaha Azza Wajalla Maglulan Yawm Al-Qiyamah Yaduhu Ila Unuqi Fakkahu Birruhu Au Au Baqahu Ismu Tadi Maknanya Sama Jadi Hati-hati Kita Kalau Kita Tidak Berlaku Adil Kita Teruskan Hadis Berikutnya Wa Warada Annal Waliyah Ya Kifu Ala Jisri Jahannam Fa In Kana Muhsinan Najah Wa In Kana Musian In Kharok Bihil Jisru Masya Allah Fahawafi Jahannam Sabahina Kharifan Masya Allah Seorang Pemimpin Wali Seorang Pemimpin Sebenarnya Itu Sama Dengan Dia Berdiri Di Atas Jembatan Jahannam Orang Orang Yang Memimpin Itu Hakikatnya Sama Dia Berdiri Di Atas Jembatan Neraka Jahannam Jadi Jangan Jangan Malahan Diangkat Jadi Pemimpin Malah Syukuran Ada Kan Itu Kalau Sayyidina Umar Bin Abdul Aziz Begitu Diangkat Jadi Pemimpin Dia Nangis Karena Ini Hadis Ini Begitu Makotanya Dibawa Mau Dipakaikan Sama Beliau Dia Berbisik Kepada Istrinya Insyaallah Apa Katanya Neraka Telah Didekatkan Kepada Saya Begitu Tapi Kita Ini Malah Lain Bergembira Ria Bersuka Ria Padahal Ini Faingkana Muhsinan Naja Manakala Dia Baik Dalam Memimpin Menegakkan Keriduan Allah Menegakkan Kemasrahatan Umat Selamatlah Dia Tapi Waingkana Musian Dan Jika Ia Justru Jahat In Kharakabihil Jisru Dia Akan Terbakar Berbarengan Dengan Terbakarnya Jembatannya Itu Sendiri Fahawafi Jahannam Maka Dia Jatuh Kedalam Neraka Jahannam Itu Sabain Kharifan Coba Apa itu Kharifan Dia Akan Tenggelam Selama 70 Tahun Di Dalam Neraka Subhanallah Hadis 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 ini Tertulis Tertulis Juga Di Dalam Kitab Targib Wat Tarhim Yang Diriwayatkan Dari Abi Wa'il Ash-Syakik Ibni Salama Bahwa Bahwa Sayyidina Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Istamala Bishra Bina Asim Radiyallahu An'ala Sodaqati Awazin Dan seterusnya Panjang Sekali Jadi Hadisnya Ini Diriwayatkan Sampai Kepada Ibni Umar Abdullah Bin Umar Artinya Bukan Dalil Bukan Dalil Bukan Bukan Hadis Yang Yang Tapi Hadisnya Hadis Ahad Begini ya Yang namanya Hadis itu Ada dua Supaya Kita Agak paham Dikit Ada Hadis Mutawatir Yang Kedua Hadis Ahad Hadis Mutawatir Itu Paling Tidak Diriwayatkan Oleh Sepuluh Orang Paling Tidak Dan Hadis Mutawatir Ini Tidak Boleh Dikritik Karena Sudah Begitu Masyurnya Dan Begitu Banyaknya Perawinya Nah Selain Hadis Mutawatir Ada Hadis Ahad Hadis Ahad Ini Artinya Selain Hadis Mutawatir Perawinya Bisa Bisa Satu Orang Bisa Dua Orang Bisa Tiga Orang Tapi Belum Nyampe Kepada Derajat Mutawatir Yang Satu Orang Disebutnya Hadis Khorib Tapi Si Perawinya Ini Sanatnya Ini Si Perawinya Ini Mendapatkan Sanat Yang Mutasil Yang Sambung Kepada Rasulullah Nah Kalau Perawinya Dua Orang Namanya Hadis Aziz Kalau Perawinya Tiga Orang Namanya Hadis Masyur Nih Yang Yang Kira-kira Bajinget Ya Gitu Nah Hadis Ahad Ini Akan Dibagi Lagi Ada Hadis Soheh Ada Hadis Da'if Begitu Hadis Da'if Ini Ada Tiga Juga Bagiannya Ada Hadis Da'if Ringan Ada Hadis Da'if Berat Ada Yang Palsu Hadis Hadis Da'if Yang Berat Ini Itu Tidak Digunakan Yang Palsu Tentu Tidak Digunakan Yang Hadis Da'if Berat Itu Masih Bisa Digunakan Untuk Fudailul Amal Tapi Hadis Hadis Do'if Yang Ringan Ini Manakala Didukung Dengan Hadis Hadis Lain Dengan Riwayat Yang Kuat Maka Hadis Do'if Ini Bisa Naik Menjadi Hadis Hadis Hassan Itu Jadi Memang Ini Mesti Ngaji Juga Dengan Hadis Nantilah Setelah Ini Kita Ngaji Hadis Ya Iya Kebela Supaya Cepat Selesai Hajiannya Jadi Hadis Yang Tadi Itu Bukan Hadis Do'if Hadis Ahad Ya Hadis Hassan Yang Bisa Dijadikan Dasar Hukum Jadi Jangan Main Dengan Yang Tadi Itu Bukannya Gak Boleh Jadi Pemerintah Bukannya Gak Boleh Jadi Pemimpin Jadilah Pemimpin Tapi Yang Adil Kalau Adil Selamat Kita Kalau Enggak Adil Jumpa Di Pengadilan Akhirat Ini Coba Hadis Berikutnya Makanya Kita Ngeri Kemarin Melihat Begitu Percaya Dirinya Jaksa Dan Hakim Dengan Serampangannya Apa Enggak Ngaji Dia Ini Hadisnya Rasulullah S.A.W. Bersabda Dalam Purusan Hukum Udah Lewat Sembilan Barang Siapa Yang Diangkat Menjadi Kadi Sesungguhnya Dia Sama Dengan Disembleh Tanpa Menggunakan Pisau Hati-hati Yang Menegakkan Hukum Tidak Adil Sama Dengan Dia Disembleh Dengan Kalau Disembleh Dari Dari Sini Pakai Pisau Cepat Mati Tapi Kalau Disembleh Pake Apa Gigitan Macan Disembleh Pake Gigitan Ular Apalagi Disembleh Dari Belakang Ininya Udah Putus Ininya Masih Pisah Napas Gimana Masya Allah Sudah Pasti Kalau Dia Melakukan Satu Hukuman Dengan Tidak Sesuai Syariat Allah Dengan Kebodohan Dengan Kejahiliahan Dia Pasti Masuk Neraka Ini Begitu Juga Barang Siapa Yang Menghukuminya Dengan Durhaka Dengan Sengaja Untuk Menzolimi Seseorang Tetap Dia Masuk Neraka Tapi Kalau Orang Itu Menghukuminya Dengan Adil Sesuai Dengan Keadilannya Maka Dia Akan Diselamatkan Secukupnya Begitu Makanya Kalau Sudah Menjadi Hakim Itu Kalau Orang Arab Dia Dia Maruah Menjaga Diri Daripada Hal-hal Yang Mengandung Dosa Pergi Ke pasar Saja Diprotes Orang Pergi Ke pasar Saja Apalagi Makan Pempek Di Tengah Warung Pasar Makan Makan Pempek Ngutang Lagi Bisa Saya Kira Itulah Bismillahirrahmanirrahim Allah Wassalam Wassalam Alas Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi Wassalam Biha Jema'in Ya Allah Ija'alna Min Ibadika Sadi'in Wa Wafiqana Lita'atika Wattiba'in Rasulika Wal Birri Bi Wadidina Wahusni Talak Masya'i Ya Allah Jadikan kami Ya Allah Dan semua yang hadir Serta keluarga Dan keturunan kami Semuanya Ya Allah Menjadi Hambamu yang Soleh Menjadi Hambamu yang Bertakwa Menjadi Hambamu yang Toat Kepadamu Ya Allah Dengan mengikuti Tuntunan Utusanmu Ya Allah Sisa umur Yang ada ini Ya Allah Jadikanlah Sebagai Suatu wasilah Dimana kami Berhak Wafatnya Nanti Dalam keadaan Husnul Khotimah Matinya kami Berhak Mendapatkan Janjimu Surga Yang kau Janjikan Jannatun Na'in Ya Allah Berikan kepada kami Kerituanmu Ya Allah Kita pun Berlindung Daripada Kemurkaanmu Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Bukalah hati kami Ya Allah Buka pula otak Dan pemikiran kami Dengan ilmu Yang koriboy Berikan kami Pertolongan Ya Allah Dengan kekuatan Taufikmu Ya Allah Untuk bisa menjadi Seorang Hamba Yang bertakwa Kepadamu Ya Allah Rabbana Rabbana La tuziq Kudumana Ba'da Idha Daitana Wahab Lana Miladun Garamah Innaka Antal Wahab Rabbana Atina Fiddun Ya Hassana Afil Akhirati Hassana Tawak Fina Azab Al-Nar Wassalamuala Alhamdulillah Rabbil Al-Alam Kita Akhiri Dengan Doa Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdi Ashadu Alla Ila Ila Anta Astaghfir Kawatubu Ilai Billah Al-Hidayah Wa Taufiq Wa Al-Inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh